Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat, bahagia dan tentunya diberi kelancaran rezeki amin Nah hari ini yang akan kita bahas adalah sebuah kejadian yang sangat mengejutkan Sekaligus bisa menjadi catatan ya bagi para orang tua Terutama yang memiliki anak sedang bersekolah jauh dari rumah lalu mengekos Ini adalah kisah lengkap yang telah kami rangkum Dimana ada seorang mahasiswa dia membusuk di dalam kamar kos Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Reikaro Sebelum masuk ke kasusnya, sebentar ya saya mau infoin nih ke teman-teman Ada serum baru yang bener-bener impactnya itu powerful buat kulit kita nih teman-teman Ada serum niacinamide dari Scarlett ya Teksturnya itu sedikit kental Tapi pas di-apply ke wajah itu sama sekali gak lengket dan cepat meresap Manfaatnya itu bisa melindungi kulit dari paparan radikal bebas Mengurangi hiperpigmentasi dan tentunya juga bisa mencerahkan kulit wajah Cara pakainya gampang banget tinggal tetesin 2-3 tetes gitu ya ke telapak tangan Tekan perlahan telapak tangan ke wajah yang telah dibersihkan Lalu tepuk-tepuk wajah dengan gerakan keluar dan ke atas sampai merata di wajah dan juga leher Lalu teman-teman tunggu 1-2 menit hingga serum ini bener-bener meresap Gunakan di pagi dan juga malam hari ya Dan satu lagi nih ada serum yang juga powerful banget Khususnya dipakai untuk malam hari yaitu serum skin smoothing retinol Jadi serum ini cepat banget meresap di kulit dan manfaatnya itu untuk mencegah penuaan dini Memperbaiki tekstur kulit dan yang sekarang kulit wajahnya kusam Bekas jerawat, berkerut, udah deh buruan order 2 serum ini ya Karena harganya itu juga sangat terjangkau nih teman-teman Masing-masing itu hanya Rp75.000an dan cus langsung aja hubungi Instagramnya Di at scarlet underscore whitening dan semuanya sudah aku lampirkan linknya di deskripsi video ini Oke teman-teman yuk kita lanjut ke kisahnya Ray Adrian adalah seorang laki-laki muda Ia berusia 21 tahun lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di Gunung Sugi, Lampung Barat Namun untuk saat ini Ray memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos yang berlokasi di kampung baru Bandar Lampung Untuk kesehariannya sendiri Ray merupakan seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Bandar Lampung Menurut keluarganya Ray dikenal sebagai seorang anak yang rajin Pekerja keras namun dia cenderung agak sedikit bandel Ya pada saat dia masih tinggal dengan orang tuanya Ray sering sekali pulang larut malam sambil mengajak beberapa teman-temannya Setelah Ray ini lulus SMA Dia memutuskan untuk merantau dan masuk ke dunia perkuliahan Beberapa teman yang berkata bahwa Ray ini termasuk seorang mahasiswa yang aktif Dia pandai bergaul, banyak teman, ramah Namun terkadang dia juga melakukan hal-hal yang tidak baik Yaitu beberapa temannya ini mengatakan bahwa Ray ternyata sering mengkonsumsi minuman yang memabukan Dan juga sering membeli barang haram Hingga teman-teman terjadilah kejadian yang begitu mengejutkan Beberapa warga yang tinggal di dekat kosnya mengaku sangat jarang bertemu dengan Ray Ray hanya terlihat di dalam kamar di saat dirinya ini libur dari perkuliahannya Pemilik kos berkata bahwa Ray ini baru saja menempat di kamarnya kurang lebih sekitar 2 mingguan ya Sebelumnya dia selalu pindah dari satu kos ke kos yang lain Lalu pada malam Rabu, tepatnya di tanggal 7 Juni 2022 Beberapa orang yang tinggal di sebelah kosan Ray merasa curiga gitu ya Dengan bau busuk yang sangat menyengat keluar dari dalam kamar Ray Awalnya tetangganya ini mengira bahwa bau tersebut berasal dari saluran pembuangan air atau sampah Dan akhirnya dikarenakan hal tersebut mereka pun sama sekali tidak ada rasa kecurigaan dan tidak mengecek ke dalam kamar Ray Lalu keesokan harinya di tanggal 8 Juni kurang lebih jam 11 siang Bau tersebut ternyata semakin menyengat Para penghuni kos pun langsung melaporkan kepada pemilik kos yang pada kala itu sedang berada di luar kota Pemilik kos tersebut pun langsung menyuruh para penghuni kos untuk melapor terlebih dahulu kepada RT setempat Dan dari hasil persetujuan oleh bapak kos dikarenakan pintu kos itu masih dalam keadaan terkunci dari dalam Akhirnya mereka pun sepakat untuk meminta warga yang lain membuka paksa pintu kamar kosnya Ray Dan setelah dibuka teman-teman betapa terkejutnya mereka Karena di sana mereka menemukan keadaan Ray yang memang sudah meninggal dalam keadaan tertelungkup Dan bagian tubuhnya juga sudah sangat membusuk Awalnya para warga mengira bahwa ini adalah kasus pembunuhan Akhirnya dikarenakan hal itu warga pun langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Setelah mendapatkan laporan tersebut Kaset reskrim Polresta Bandar Lampung langsung segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP Dan dari hasil olah TKP diketahui Ray ini telah meninggal sejak 3 hari yang lalu Hal ini dibuktikan juga oleh pengakuan salah satu temannya yang bernama Ardi Yang mengatakan bahwa dirinya terakhir kali bertemu Ray pada sekitar hari Minggu dan juga Senin Ya selain ditemukannya tubuh Ray ternyata di sana polisi juga menemukan beberapa barang yang mencurigakan nih Seperti alat penghisap barang haram atau yang biasa disebut dengan bong Sisa-sisa obat-obatan bekas pakai dan juga korek api yang berukuran kecil Nah sahabat dekatnya ya ini Febri mengaku sangat tidak percaya dengan penemuan tubuh sahabatnya itu Karena tepatnya di malam Sabtu beberapa hari sebelum Ray ini ditemukan meninggal Dia dan Ray ini sempat ngopi bersama di sebuah cafe yang bernama Cafe Jamil Dan saat ditanya apakah Ray ini mempunyai penyakit khusus gitu ya Febri pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui hal tersebut Tetapi pihak keluarga juga mengatakan bahwa Ray memang tidak pernah memiliki penyakit apapun Dan polisi kemudian langsung membawa tubuh Ray ini ke rumah sakit Abdul Muluk Untuk segera dilakukan otopsi lebih lanjut Nah setelah kejanin ini keluarga Ray pun langsung ditelepon oleh pihak berwenang Untuk segera datang ke rumah sakit tersebut Pihak keluarga mengaku sangat shock ya teman-teman atas berita kematian anaknya itu Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Ray yang selama ini mereka kenal sangat baik Harus meninggal dengan cara seperti ini Apalagi ditambah ditemukannya juga alat-alat barang haram di dalam kamarnya Dikarenakan kasus ini teman-teman baru saja terjadi Hasil visum atau forensik masih belum keluar Dan maka pihak berpendapat bahwa Ray ini meninggal akibat overdosis barang haram berjenis sabu-sabu Oke teman-teman demikianlah kasus pada hari ini Dimana ada seorang remaja yang dikenal sebagai pekerja keras dan rajin Justru terjerumus ke dalam jurang barang haram Dan yang perlu kita sadari adalah pentingnya kita untuk berkomunikasi Kepada setiap anggota keluarga dan juga beberapa teman Agar kita bisa mengetahui apa sih yang sebenarnya orang lain rasakan Dan gimana nih menurut pendapat teman-teman tentang kasus kali ini Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya Dan teman-teman ingat untuk selalu hati-hati dan waspada Sampai jumpa di videoku selanjutnya Bye!